Selamat siang, pemirsa Partai Perindo terus memperkuat ke pengurusan dan organisasi sayap Kartini Perindo untuk memantapkan langkah menuju kontestasi politik 2024. Dua sosok perempuan hebat yang ahli di bidangnya, yaitu aktris Vena Melinda dan influencer Cimehong ditunjuk menjadi pengurus Kartini Perindo demi kemajuan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo menyerahkan surat keputusan atau SK ke pengurusan kepada aktris Vena Melinda serta influencer Cho Novia Handayani alias Cimehong di gedung Ainis Tewer, Jakarta. Vena Melinda ditetapkan menjadi ketua bidang pembinaan dan vokasional perempuan dan anak Partai Perindo sementara Cimehong menjabat sebagai ketua bidang UMKM Kartini Perindo. Dengan bergabungnya perempuan yang hebat-hepat ini, tentunya akan menjadikan Kartini Perindo semakin disukai dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Ya, Alhamdulillah kalau saya passionnya jelas ya untuk perempuan dan anak, khususnya karena saya juga survivor di kasus KDRT kemarin. Banyak sekali yang DM saya, banyak sekali perempuan Indonesia yang masih bingung untuk speak up tidak berani. Saya akan lakukan untuk lebih ke UMKM, jadi artinya sekarang saya punya gambaran, saya akan terjun ke bukan sosialisasi ya untuk mungkin di sosial media saya. Dalam kegiatan ini, Kartini Perindo juga memberikan pembekalan kepada para bacalek perempuan sebagai persiapan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, sebenarnya untuk support bacalek-bacalek ini kan banyak yang baru terjun ke politisi, terutama ibu-ibu ini yang tergabung dalam Kartini Perindo. Ya, saya coba memberikan sedikit materi tentang bagaimana sih kalau mereka menjadi calek. Melalui pembekalan ini, seluruh bacalek Partai Perindo didorong untuk kerja keras dan militan dalam memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan.